Pemberian obat sirup dihentikan di Nas Kesehatan Kota Payakumbuh melalui Puskesmas memaksimalkan pemberian obat tablet dan puyir sebagai pengganti. Pemberian obat tersebut hingga saat ini masih memenuhi kebutuhan obat pasien di Payakumbuh. Saat ini Puskesmas yang ada di Kota Payakumbuh memaksimalkan pemberian obat tablet dan puyir sebagai pengganti obat sirup. Penggunaan obat tersebut merupakan sebagai langkah alternatif seiring merebaknya temuan 206 kasus ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Sementara hingga kini obat sirup yang tidak diedarkan itu disimpan oleh petugas. Bugaan gangguan ginjal akut misterius karena keracunan etilen glukol, Kementerian Kesehatan temukan jejak senyawa pada obat yang dikonsumsi pasien gangguan ginjal puluhan anak. Etilen glukol dan di etilen glukol dilarang dalam obat sirup. Karena bahayanya berdasarkan pemeriksaan ditemukan ragam jenis virus dalam tubuh pasien. Meski tidak lagi menggunakan obat sirup, namun sejauh ini ketersediaan obat pengganti di Puskesmas masih mencukupi. Kami sudah menghentikan resepan obat yang dalam bentuk sediaan sirup. Jadi untuk obat bagi pasien kita mengganti dengan bentuk tablet. Kalau untuk anak-anak biasanya dipilihkan lebih, karena gangguannya pada isian sampai 18 tahun. Petugas Puskesmas juga mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dan teliti dalam mengkonsumsi obat. Pemerintah Kota Payekumbuh melalui Dinas Kesehatan juga meminta apotek untuk tidak menjual obat sirup sementara waktu. Dari Kota Payekumbuh, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.